Halo, saya Mariana dari Rumah Tutorial Channel akan membagikan tutorial dan template dampak kemasan menggunakan Corel Draw X7. Hasilnya seperti ini, mudah, editable, siap cetak, dan tentu saja free download. Kakak-kakak bisa langsung download tutorial, file CDR, dan file pendukung lainnya di durasi ke 3 menit. Jangan lupa subscribe ya! Ya teman-teman, kita ambil dulu kanvas dengan ukuran 60x90 dengan mode RGB ya. Kita tarik bahannya disini, jadi teman-teman bisa di-download di durasi ke 3 menit ya untuk bahan-bahannya. Sekarang kita rapihkan dulu saja, ini bahan untuk modelnya, untuk jeruk mipisnya. Kita copy, lalu kita pastikan seperti ini. Setelah di-copy paste, yang sebelah kanan kita ambil multiply, yang sebelah kiri kita tracking ya. Image tracking ya, atau tracking bitmap. Yang di bawahnya kita hapus, yang atasnya kita ungroup all, lalu kita buat well. Oke, kita sudah punya. Sekarang kita buat rectangle tool. Di rectangle tool sendiri, ya kita gunakan smart peel ya. Kita hapus untuk rectangle toolnya. Yang ini kita hilangkan untuk outline-nya, lalu kita berikan warna yang sama, dan yang belakang kita berikan warna hijau. Oke, kurang lebih seperti ini, yang ini kita order ke paling atas karena akan menjadi tampilan kemasan di depannya ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, rekan-rekan sekarang kita buat bayangan di bawah dari jeruk ya. Jadi, jadi jeruk sebagai model tadi. Kita hilangkan outline-nya, lalu kita gunakan mesh peel. Setiap pojok kita seleksi, kita kurangi untuk ketebalannya. Di sini, kita turunkan ke bawah ya, seperti ini. Ya, jadi seolah si itunya, jeruknya ada di atas dan bunyi bayangan. Sekarang tinggal kita tambahkan untuk garis. Di sini sengaja untuk indikator ya, bahwa untuk mensobeknya dari sini. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita masukkan untuk teksnya. Untuk teks sendiri, di sini karena mudah, saya percepat. Tinggal kita sesuaikan saja untuk tulisan. Gunakan bold untuk tulisan di sini. Selanjutnya, kita drag ke bawah. Tinggal kita masukkan brand untuk tulisannya, yaitu lemon tea ya. Jadi, dengan jenis font cherry. Nanti teman-teman bisa langsung download. Lihat di durasi ke 3 menit ya. Oke, kita berikan. Untuk mendapatkan file tutorial ini, atau file CDL-nya, rekan-rekan tinggal masuk ke Google Chrome. Atau masuk ke Google, tinggal tuliskan saja di sini, gg.gg garis miring kemasan jeruk ya. Saya ulangi, gg.gg garis miring kemasan jeruk. Tinggal enter. Nanti teman-teman di sini akan mendapatkan file yang dibutuhkan. Mulai dari CDL-nya, bahan-bahan pendukungnya bisa di-download di pojokan atas atau di berwarna yang berwarna biru ini. Nanti ada font dan yang lainnya saya sudah upload. Mudah-mudahan bermanfaat kita lanjutkan pada tutorial. Warna kuning, lalu kita pilih kontrak. Pilih outside, seperti ini. Setelah itu, kita pisahkan dengan brick ya, atau dengan ctrl-k. Kita berikan warna biru, warna hijau, maksud saya, sorry. Dan yang ini, kita naikkan ke atas ya, dengan tulisan template design. Jadi, ini bisa digunakan oleh teman-teman. Ketuk template design produk dari teman-teman sendiri ya. Oke. Setelah itu, kita berikan background dengan warna hijau. Outline-nya kita hilangkan. Klik kanan saja, seperti itu. Selanjutnya, Ya, tinggal kita diganti menjadi warna putih. Oke, tekan E. Kita group. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan teks yang tersisa. Yaitu, sehat dan berhasilnya. Kita masukkan di sebelah kanan, pojok bawah. Untuk teksnya, kita masukkan cherry. Kita, dengan rata kanan, di-brick ya. Kita break saja. Seperti ini. Jadi, tulisannya diusahakan harus menarik. Ya, kira-kira, seperti ini. Kita masukkan dengan tulisan warna putih. Dan, kita tinggal diberikan lagi untuk info. Info pemesanan. Info pemesanan sendiri, tinggal kita masukkan di pojok kanan bawah. Kita tarik di sini, di bawah kata berhasiat. Oke, tinggal kita masukkan untuk harganya. 15k atau 15 ribu rupiah dengan jenis font Insamburger ya. Tidak-dakan bisa di-download. Oke, selanjutnya, kita bisa masukkan untuk background tulisannya warna hijau, tua. Dan, di sini untuk neto ya. Atau berat bersih. Tinggal disesuaikan saja. Karena ini tidak sulit. Ke admin jadi mempercepat tutorialnya ya. Supaya durasinya tidak terlalu lama. Oke, setelah itu. Tinggal kita buka. Di sini ada monoline ya. Atau ilustrasinya. Kita tinggal di-copy paste-kan saja di sini. Ya, setelah itu. Untuk ukurannya. Kita sesuaikan. 80 atau teman-teman bisa lebih besar atau lebih kecil. Silahkan. Dengan rotasi 73. Kita akan mengambil dari sampel daunnya ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita tarik dulu, sesuaikan dulu posisinya. Setelah disesuaikan, kita pilih yang ini dan menggunakan intersect. Kita buang dan terjadilah potongan yang berada di dalam kemasan. Untuk tulisannya kita naikkan ke atas dengan control home. Sorry, yang ini kita turunkan ke bawah dengan control back down. Yang terakhir, sekarang tinggal kita masukkan untuk kemasannya ya. Untuk tekstur. Tekstur dari kemasan di sebelah kanan ya. Kita sudah rapi. Kita masukkan order paling atas. Lalu kita pilih disini dan hasilnya seperti ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Salam Rumah Tutorial.